Alhamdulillah 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 Artinya mengembangkan waktu atau investasi usia Jadi bagian daripada akhlak orang yang beriman, akhlak orang Islam Mesti memahami bahwa usia yang kita miliki jangan membeku Harus bisa dikembangkan Bagi orang beriman, usia ini sifatnya jangan jumut, jangan kaku, jangan monoton Masa sudah berubahan, ibadahnya gitu-gitu saja Masa sudah tua, amalannya begitu-begitu saja Asal-asalan, tidak ada peningkatan Maka dengan akhlak yang bagi anak pribadi ini sangat-sangat bermanfaat para jemaah Apalagi kita berada di bulan Rojab Dekat-dekat dengan bulan Syamban Dekat-dekat dengan bulan Ramadan Seakan-akan tidak ada persiapan Yang maksimal berjumpa dengan bulan syurum Ramadan Dan saya dan anda semuanya, ikhwan dan akhwat Bapak, ibu, saudara-saudara sekalian Kita semuanya alumni Ramadan Kita semuanya sudah banyak pengalaman berjumpa dengan Ramadan Banyak diantara kita sebelum Ramadan mengatakan Saya akan begini, saya akan begini, saya akan begini Ternyata sehari demi hari dilewati Ramadan Sampai Ramadan lewat Tidak ada peningkatan Maka semoga dengan judul utama yang kita rasa penting ini Bahkan penulis banyak mengingatkan kepada kita Akan pentingnya mengembangkan, menginvestasikan waktu kita di tempat yang benar Beliau awali kajiannya dengan kalimat I'lam Tolong dipahami Tolong diketahui bersama para hadirin Kata beliau Manusia semenjak diciptakan Hingga detik ini Sebenarnya kita sedang mengadakan perjalanan Kita sedang mengadakan perjalanan yang sangat panjang Dan Tidak ada Destinasi terakhir manusia hidup di dunia Kecuali dua tempat Antara Surga dengan neraka Ini pesan pembukaan dari beliau Bahkan beliau mengutip perkataan para ulama Sesungguhnya Siang dan malam itu adalah Harta utamanya orang beriman Kalau kita mendapatkan siang Kalau kita menjumpai malam Itu sebenarnya aset berharganya orang yang beriman Kenapa demikian? Kata para ulama Karena dengan adanya siang dan malam Labanya surga Dan kerugiannya adalah neraka Labanya siang malam yang kita miliki Adalah surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi Dan kerugian yang sangat mengenaskan, mengerikan, menyedihkan Adalah dengan diberikannya siang malam oleh Allah Tapi menjadikan dia dilemparkan ke dalam nerakanya Allah Kemudian penulis mengatakan Setiap hari yang kita lewati telah berlalu Tetapi hari yang kita lewati Ada dua poin utama dengan hari yang kita lalui Semakin kita bertambah usia Semakin kita dekat dengan akhirat Semakin kita bertambah umur Semakin kita dijauhkan dari kenikmatan dunia Para jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Al-Hasan Al-Basri Seorang ulama tabi'in Muridnya para sahabat Bahkan muridnya Ibunda Aisyah Tabi'in kesayangannya Ibunda Aisyah Al-Hasan Al-Basri Beliau berpesan kepada kita Tidak ada hari yang kita lewati di dunia ini Kecuali hari tersebut sebenarnya berkata kepada kita Seandainya telinga kita Hati kita bisa mendengar apa sih yang diucapkan oleh hari yang kita lewati Yang kita lalui Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan Hari yang kita lalui mengatakan Wahai anak Adam Aku ini adalah hari yang baru Aku ini adalah hari yang baru Dan apa yang kau kerjakan di dalam diriku Itu akan menjadi saksi engkau di hari kiamat Tolong diingat para jamaah kata hari ini Seandainya hari bisa berbicara kepada kita Kata Al-Hasan Hari akan mengatakan Ketika aku telah pergi darimu Ingat Aku tidak akan pernah kembali selama-lamanya Persembahkan Apa saja yang kau mau persembahkan Maka itu juga yang akan kau dapatkan Dan tinggalkan Apa saja yang kau tinggalkan Tapi ingat Kesempatan tidak akan datang dua kali Ini seakan-akan pesan Hari yang kita lewati para jamaah Para hadirin Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Kemudian penulis juga mengingatkan Kata beliau Wahai orang Yang umur hari-harinya di kehidupan ini dibatasi Ingatlah Jasadmu itu sebentar lagi Setelah mati Akan berkumpul dengan kulat Di dalam alam kubur Kemudian Beliau mengutip perkataan Imam Ilmul Jauzi Rahimahullah ta'ada Wahai Jiwa yang lalai Tentang tempat dia berlabuh Wahai anda Yang lupa Akan dikemanakan anda kembali Wahai anda Yang saat ini berada dalam Kekurangan ibadahnya Sabako ka ahlul azain Sungguh anda telah didahului oleh orang-orang yang punya tekad baja Dalam beramal soleh Tiba-tiba anda dapatkan diri anda Tidak tidur Pisik anda bangun Pisik anda bangun Tapi hati anda sedang tidur Tolong kalau bisa Kata Imam Ilmul Jauzi Bangkitlah Sadarlah Berdirilah Di depan pintu Maksudnya dihadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan menghadirkan penyesalan Tundukan kepala engkau dihadapan Allah Dengan penghinaan diri Dan katakan Jujur dihadapan Allah Ya Allah Inilah saya Hambamu yang penuh dengan kedaliman Berserulah Merintihlah di waktu sahur Ya Rabb Mudnibun Wawajib Ya Allah Inilah hambamu yang berdosa Inilah hambamu yang Yang penuh dengan kesalahan Tashabbabil qawm Wa illam takun minuhu wazahim Kata Imam Ilmul Jauzi Berusahalah Meniru kaum orang-orang yang soleh Walaupun engkau belum bisa seperti mereka Tapi berlombalah dengan orang-orang yang soleh Bangkitkan adanya angin Semangat ibadah Dan jadikanlah Hadirkan tetesan air mata penyesalan Bangunlah di waktu malam dengan penuh penyesalan Hadirkanlah diri anda di hadapan pintu rahmatnya Allah dengan penuh taubat anda kepada Allah Raihlah dari usiamu yang mungkin sudah banyak berlalu Usahakan jauhi perkara yang sia-sia Usahakan berusaha meninggalkan hawa nafsu Kemudian Imam Ilmul Jauzi mengatakan Taliqid dunia in kuntalil ukhrat taliba Ceraikan dunia Berpisahlah dengan dunia Kalau memang anda betul-betul mencari negeri akhirat Para hadirin Penulis mengingatkan kepada kita Namanya waktu Sebagaimana kita pahami Kita rasakan Sangat cepat berlalu Kemudian kata beliau Yang lalu Tidak akan kembali Kemudian beliau mengatakan Waktu ini adalah harta yang paling berharga yang kita miliki Maka beliau Menyebutkan kedudukan waktu Kedudukan usia kita Mengutip beberapa hadis dari Nabi Muhammad AS Semoga dengan hadis ini Mengetuk pintu hati kita Mengingatkan tentang kelalaian kita Bulan Raja hampir berakhir Mungkin dengan amalan yang tidak jelas Yang kita persembahkan di hadapan Allah Sebentar lagi bulan Syabat Bulan yang Sangat diistimewakan oleh Rasulullah S.A.W Bulan Syabat Bulan distorkannya amalan kita kepada Allah Setiap tahunnya terjadi di bulan Bulan Syabat Maka para jamaah Penulis mengutip Beberapa hadis berkaitan dengan Keutamaan waktu Hadis yang sering kita dengar Salah satunya hadis riwayat Imam Bukhari Ni'matan Ada dua ni'mat Magbunun fihima kathir minan nas Yang mana kebanyakan Mayoritas manusia Melalaikan dua kenikmatan ini Apalagi kalau bukan Asih Kesehatan yang kita miliki Nikmat yang kadang kita sia-siakan Wal farag Waktu luang yang kita miliki Sering kita juga abaikan Kemudian Penulis juga mengingatkan kepada kita Hadis yang sangat kita hafal Ingat Ingat Lima perkara Sebelum datangnya lima perkara Ingat kata Nabi Ingat Hidup Anda Sebelum datangnya Kematian Ingat Sehatnya Anda Sebelum datangnya Sakit Ingat Waktu luang Anda Sebelum datangnya Waktu yang sangat menyibukan Anda Ingat Masa muda Anda Sebelum datangnya Masa lansia Anda Ingat Kondisi Anda saat ini sedang kaya Sebelum datangnya Kefakiran yang Allah takdirkan kepada kita semuanya Imam Al-Manawi Penasyarah hadis ini mengatakan Fahadihil khumsah Lima perkara tadi La yu'oraf qadroha illa ba'da zawaliha Tidak akan kita pahami Keistimewaan lima perkara tadi Kecuali setelah lima hal itu Allah ambil Kita kadang baru menyadari Nikmatnya sehat Tatkala sakit Kita menyadari nikmatnya kaya Tatkala kita dimiskinkan Kita menyadari Saat kita masih Indahnya masa muda Kapan Dirasakan nikmatnya Saat Waktu kita sudah tua Para hadirin Ingat juga kata penulis Hadis Nabi Muhammad Alihi salatu wassalam Dan hadis ini Semuanya kita Akan merasakannya Tidak akan pernah diizinkan oleh Allah Kakinya anak Adam Kakinya anak Adam Melangkahkan kakinya di hari kiamat Hatta yus'at Sampai kita ditanya Dan persiapkanlah jawabannya Semua kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala An umrihi fi ma'afnah Tentang umur Buat apa anda Isi usia anda Bayangkan Waktu yang kita miliki Saat ini 20 30 Tahun Dikalikan dengan hari Dengan jam Dengan detik Yang mungkin Kita pastikan Lebih banyak Waktu sia-sia Bahkan ibadah saja Kadang tidak maksimal Semuanya akan ditanya Wa'an ilmih Fima fa'alfi Tentang ilmu kajian Ilmu-ilmu yang kita pahami Yang kita pelajari Diamalkan kemana itu ilmu Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'an malih Min aynak tasabah Wa fima'an faqh Tentang aset harta kita Pada jam Satu rupiah pun Satu real Satu dolar Tentang aset harta kita Semuanya akan ditanya Bagaimana cara mencarinya Itu Allah tanya Setelah kita dapat Kita juga akan ditanya Dikemanakan harta kita Kemudian kata Nabi Wa'an jismihi fi ma'afnah Tentang jasad kita Diapakan jasad kita Kita isi Para jamah Kalau kita bertanya Atau merenungkan hadis ini Kayaknya kalau kita lihat Dari ujung rambut sampai ujung kaki Coba antum melihat Ada gak anggota tubuh kita Yang tidak pernah bermaksiat Dari ujung rambut sampai ujung kaki Kalau antum dapatkan Ada ustaz Telinga anak Masya Allah Barakallah Antum tahu ingat Bagaimana Seh Sudes yang saat ini masih hidup Direktur presidennya Masjidul Haram dan Masjid Nabawi Beliau menangis Saat Mengimami sholat Tiba-tiba ada jamaah Di masjid Ringstone nya musik Nyala Di masjid Beliau menangis Setelah sholat Beliau ingatkan Para jamaah Demi Allah Ana diajarkan Orang tua Ana di rumah Tidak pernah dengar musik Detik ini Kata beliau Ana dengarkan Musik Di rumah Allah Di rumah Ana Di rumah orang tua Ana gak diajarkan Telinga Ana Mendengar musik Tapi kodak Allah Kata beliau Ana ditakdirkan Di rumah Allah Mendengar musik Ulama Zaman saat ini Masih kita dapatkan Kedekatan Hatinya denganku Merasa risih Mendengar musik Nah Masih banyak Kutipan-kutipan Para ulama Yang Mengingatkan Dantang Waktu kita Di Imam Ibn Mas'ud Beliau Mengatakan Kepada Kepada kita Kepada kita semuanya Ana Yang ana pahami ini Ungkapan sahabat Ibn Mas'ud Seakan-akan Anggap aja ini SMS Karena zaman beliau Tidak ada handphone Anggap aja ini pesan Dari Dari sahabat nabi yang sangat cinta Kepada kita semuanya Beliau mengatakan Kata Ibn Mas'ud Tidak pernah saya menyesal Tidak pernah saya menyesal Tidak pernah saya menyesal Tidak menyesal ilmi Tetapi tidak menyesal ilmi Tetapi tidak menambah ilmu Kepada diri saya Kemudian sahabat Ali bin Abi Talib Beliau juga berpesan kepada kita Siapa yang mengisi harinya Tanpa melaksanakan kewajiban yang dia tunaikan Atau fardin addah Atau fardu Hal-hal yang wajib Yang dia kerjakan Atau majdin banah Atau keagungan yang dia bangun Siapa yang harinya Tidak membangun keagungan Untuk dirinya Atau hamdin hassalah Atau pujian Yang dia hasilkan Yang dia gapai Atau harinya khairin asasah Tidak meraih kebaikan Yang dia Bangun Awa ilmin iqtabasah Atau harinya dia lalui Tanpa ilmu yang dia gapai Fakada aqa yaumah Sungguh orang tersebut Telah durhaka kepada harinya Wadolamma nafsah Orang tersebut telah Mendolimi dirinya Kemudian Penulis Menyebutkan Beberapa sebab Kenapa sih Kita menyanyiakan waktu Yang pertama Hampir semua kita Kata beliau Tidak selamat Dari Sebab pertama ini Yaitu Al-Ghoflah Banyak diantara kita Melalaikan Kesempatan Menjadi Hamba Allah Melalaikan Kesempatan Dengan adanya Negeri yang tenang Yang damai Ya Seringkali Kelalaian ini Melupakan kita Akan Persiapan kita Dengan ibadah kita Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Sebab yang kedua Kenapa kita Menyanyiakan waktu Banyak diantara kita Punya sifat malas Dan lemah Dalam beribadah Bahkan beliau Mengutip Penulis mengutip Ungkapan Aku tidak pernah melihat Aib Yang ada pada diri manusia Kecuali Orang yang Dia itu Sanggup sempurna Tapi dia Berusaha untuk Mengurangi amalannya Tidak ada orang yang Memiliki aib Yang sangat besar Kecuali orang itu Sebenarnya Sanggup lebih besar Ibadahnya Tapi dia anggap Cukup segini saja Segini saja Ini adalah aib Di hadapan para Para ulama Kemudian Sebab yang ketiga Kenapa sih Kita sering Menyanyiakan waktu Ada ilmu Ada kajian Ada Banyak Kesempatan kita Untuk berubah Di antara alasan Kita menyanyiakan waktu Kata penulis Seringkali kita Banyak Mengucapkan Nantimi Atas Wif Saya akan Saya akan Begini Saya akan Begini Semuanya Akan Dan kita Sangat Merasakan Kalimat Akan Itu saat Awal Ramadan Saya akan Baca Quran Satu harinya Sekian Saya akan Sedekah Satu harinya Sekian Saya akan Ternyata Faktanya Ramadan Berakhir Al-Quran Tetap tertutup Sedekah Berkurang Dan seterusnya Ini Penyebab Kita Melalaikan Waktu Ada Kata Nantimi Nantimi Maka Solusi dari penulis Jangan Mengakhirkan Ada Ungkapan Orang Arab Mengatakan Jangan Coba-coba Mengakhirkan Amalan Sampai Besok Hari Kalau Kita Bisa Mengerjakannya Hari Ini Kemudian Sebab Kita Sering Menyanyiakan Waktu Kita Sebagai Hamba Allah Sebagai Umat Islam Sebagai Pengikut Nabi Al-Quran Ternyata Faktor Utamanya Juga Adalah Seringkali Gara-gara Kita Salah Memilih Teman Coba Para Jamaah Bagaimana Mungkin Kita Akan Menjadi Orang Yang Soleh Kalau Teman-teman Kita Orang Yang Salah Bagaimana Mungkin Kita Akan Maksimal Menjalankan Ketaatan Kalau Kita Berkumpul Dengan Orang Yang Berjalan Dengan Kemaksiatan Ini Diantara Faktor Kata Penulis La Tajlis Ila Ahli Danaya Fa Inna Khada'i Kasufahai Tu'di Jangan Coba-coba Nongkrong Duduk Dengan Orang-orang Yang Level Akhlaknya Rendah Karena Akhlak Orang-orang Dungu Itu Seringkali Menular Akhlak Akhlak Orang-orang Pandir Ahli Ahli Maksiat Seringkali Menular Ana Pernah Dapatkan Kisah Nyata Seorang Ikhwah Dikendari Beliau Ceritakan Ustadz Ana Sudah Meninggalkan Minuman Keras Tiba-tiba Teman Ana Ajak Ana Minum Disodorkan Botolnya Itu Botol Botol Minum Biasa Tapi Dalamnya Minuman Keras Disodorkan Enggak Ini Akhir Bukan Minuman Keras Diminum Ternyata Rasanya Minuman Keras Dimainkan Lagi Dan Itu Terjadi Para Jaman Gara-gara Sebab Berteman Dengan Orang Yang Tidak Menjalankan Ketaatan Kemudian Sebab Kenapa Kita Sering Menyanyiakan Waktu Usia Kita Ternyata Adalah Hubud Dunia Kita Memang Cinta Dunia Ada Seorang Sultan Bertanya Berkonsultasi Kepada Salah Seorang Ulama Ya Sheikh Kenapa Anak Ini Apa Takut Mati Kenapa Saya Kalau Memikirkan Mati Saya Tidak Mau Ingat Mati Kenapa Saya Tidak Mau Ingat Mati Kata Beliau Kata Ulama Ini Karena Anda Lebih Mencintai Dunia Lebih Memakmurkan Dunia Daripada Memakmurkan Akhirat Makanya Tidak Mungkin Anda Kalau Memakmurkan Dunia Kata Ulama Ini Mau Beralih Ke Negeri Yang Tidak Anda Makmurkan Ini Pesan Dari Para Para Ulama Yahya Ibn Muad Seorang Ulama Beliau Mengatakan Dunia Khomrus Syaitan Dunia Itu Adalah Minuman Kerasnya Setan Ini Kacamata Dunia Di hadapan Ulama Dunia Itu Adalah Minuman Kerasnya Setan Barang Siapa Yang Meneguk Minuman Keras Setan Ini Satu Cangkir Saja Dia Tidak Akan Tersadar Kecuali Ketika Dia Akan Meninggal Dunia Dalam Keadaan Menyesali Hidupnya Menyanyakan Waktunya Dengan Minuman Keras Tersebut Artinya Para hadirin Dunia Juga Bukan berarti Semuanya buruk Tetapi Ingat Dunia Juga Dipandang Oleh Nabi Tidak Ada Nilainya Kecuali Dunia Yang Diisi Dengan Ketaatan Kemudian Penulis Mengingatkan Di antara Kiat Sarana Agar Kita Bisa Mengembangkan Waktu Kita Yang Pertama Tolong Bangkitkan Kembali Kesadaran Mari Kita Ingatkan Diri Kita Tentang Urgensi Waktu Yang Kita Miliki Disini Beliau Kutip Beberapa Ungkapan Keadaan Orang-orang Soleh Dawud Atta'i Rahimul Ta'ada Beliau Dikatakan Oleh Pembantunya Ya Abba Sulaiman Amatastahil Hubza Dalam Suatu Keadaan Beliau Ditawari Engkau Tidak Suka Roti Kemudian Beliau Mengatakan Yada Wahi Fulan Antara Waktu Mengunyah Roti Ini Mari kita Belajar Dari Para Ulama Yang Memanfaatkan Memaksimalkan Waktunya Ditawarkan Roti Beliau Katakan Kalau Saya Pikir Waktu Mengunyah Roti Dengan Meminum Minuman Itu Bisa Dimanfaatkan Untuk Membaca Al-Quran 50 ayat Artinya Terkadang Ada Kesempatan Pak Untuk Melatih Diri Kita Ya Kalau Antum Ditawarkan Ikan Cakalan Ikan Baronang Kue Atau Ada Saatnya Kita Menolak Belajar Mengevisiankan Waktu Ya Ini Yang Dijalankan Oleh Daud Atau Irohim Allahu Ta'ara Kemudian Muhammad Ibn Fadl Al-Balhi Beliau Mengatakan Saya Selama 40 Tahun Selama 40 Tahun Dalam Hidup Saya Tidak Pernah Saya Melangkah Untuk Selain Allah Subhanahu Wata'ala Semaksimal Mungkin Kata Beliau Selama 40 Tahun Saya Berusaha Jalan Langkah Saya Di Jalan Allah Mencari Rida Allah Dan Untuk Allah Subhanahu Wata'ala Kemudian Nafi Pembantunya Ibn Umar Raudiallahu Anhumah Pernah Ditanya Bagaimana Si Ibn Umar Yang dikerjakan Ibn Umar Anaknya Umar Bin Khotob Itu Apa sih Aktifitasnya Di rumahnya Sebagai Pelayannya Engkau Lihat kan Kemudian Nafi Rahim Mengatakan Ibn Umar Di rumahnya Itu Apa yang Beliau Kerjakan Al Wudhu Likul Salah Beliau Berusaha Menjaga Wudhunya Untuk Bersiap Siap Untuk Waktu Salat Kemudian Yang kedua Di rumahnya Beliau Itu Hidupnya Dengan Apa Walmushaf Fima Bayna Humah Dan Al-Quran Itu Di antara Waktu Yang Dia Manfaatkan Selain Waktu Salat Jadi Subhanallah Para jamaah Ucapan Nafi Ini Tamparan Keras Kepada Kita Yang Hidupnya Habis Dengan Handphone Hidupnya Banyak Dimanfaatkan Dengan Handphone Kita Yang Mungkin Dengan Handphone Mungkin Ada Aplikasi Al-Qurannya Tapi Durasi Kita Membuka Al-Quran Di Handphone Kita Bisa Kita Tahu Berapa Menit Dibandingkan Berselancar Di dunia Maka Dengan Perbuatan Ibnu Umar Ini Nasihat Untuk Saya Dan Anda Semuanya Semoga Bermanfaat Kemudian Yang Selanjutnya Motivasi Ataupun Kiat Agar Kita Bisa Memaksimalkan Waktu Kita Adalah Az-Zuhdu Fid-Dunya Belajar Hidup Sederhana Di Dunia Ini Kemudian Yang selanjutnya Adalah Tadak Karil Maut Wama Ba'dah Ada saatnya Kita Mengingat Kematian Ada Ada saatnya Kita Mengingat Kematian Dan Ada saatnya Kita Memikirkan Apa sih Yang akan Terjadi Setelah Kematian Kalau kita Memang Akan Meninggal Sebenarnya Apa yang Kita Rasakan Bayangkan Para hadirin Bapak Ibu Kalau ada Di antara Kita Beberapa Detik Kedepan Meninggal Dunia Otomatis Sudah Apa yang Dia rasakan Itu yang Harus Dia pikirkan Dan kita Tahu Dalilnya Dari Nabi Urusan Hidup Kita Dilihat Ujungnya Masih Ada Kesempatan Memperbaiki Diri Kita Berharap Kita Bisa Husnul Husnul Khatima Bahkan Yahya Ibn Muad Berkaitan Dengan Kematian Beliau Ingatkan Tolong Kau Muslimin Kata Beliau Malam Itu Sebenarnya Panjang Tolong Jangan Kerdilkan Malam Anda Dengan Banyak Tidur Malam Itu Panjang Idealnya Sebenarnya Hakikatnya Malam Itu Panjang Tapi Seakan Akan Singkat Karena Seringnya Laman Kita Tidur Kata Beliau Jangan Diperpanjang Jangan Diperpendek Dengan Banyak Tidur Dan Siang Itu Sebenarnya Jernih Kincelong Murni Bersih Jangan Dikotori Dengan Maksiat Di Siang Hari Ini Pesan Dari Ulama Bernama Yahya Iban Iban Mu'ad Kemudian Yang Keempat Tips Agar Kita Bisa Memanfaatkan Waktu Kita Jangan Pernah Menghilangkan Rasa Takut Kepada Allah Kalau Antum Ingin Maksimal Beribadah Kata Penulis Biasakan Hadirkan Rasa Takut Kepada Allah Dan Rumusnya Kita Tahu Takut Dari Binatang Buas Kita Jauhi Binatang Buas Tapi Takut Kepada Allah Jangan Coba Menjauhi Allah Subhanahu Subhanahu Wata'ala Kemudian Yang Selanjutnya Di Antara Kiat Agar Kita Memaksimalkan Waktu Kita Adalah Jangan Bosan Berteman Dengan Orang Soleh Jangan Pernah Bosan Berteman Dengan Orang Orang Yang Soleh Demikian Kajian Yang Dapat Kita Angkat Di Kesempatan Kali Ini Semoga Memberikan Nasihat Masukan Bermanfaat Khususia Untuk diri saya Pribadi Dan Untuk Anda Semuanya Amin Ya Rahul Alamin Pertanyaan Bisa Menenai Materi Kita Bersama Malam Ini Atau Bisa Bersama Cair Apis Selamat Bagaimana Hukumnya Sampar Tanpa Adanya Mahrum Mulaikan Dengan Pembohongan Yang Amanah Dan Mohamad Bismillah Assalatu Assalam Ala Rasulullah Wa Ala Adihi Wa Ashabihi Wa Mawadah Amabat Safar Akhwat Tanpa Mahrum Memang Ini Dipersilisikan Oleh Para Ulama Ya Karena Nabi Muhammad Adihi Assalatu Assalam Melarang Latu Safir Imro Imro Atun Illama Di Mahrumin Nabi Mengatakan Tidak Boleh Seorang Wanita Safar Kecuali Bersama Mahrum Ya Kecuali Bersama Mahrum Ini Yang Anak Ketahui Kemudian Jadi Yang Anak Pahami Adalah Hukum Asalnya Seorang Akhwat Dalam Hadis Nabi Larangannya Seperti Itu Tidak Boleh Safar Kecuali Ada Ada Mahram Kemudian Yang Anak Ketahui Dari Madhab Imam Syafi'i Membolehkan Ya Madhab Imam Syafi'i Membolehkan Ada pun Dalilnya Secara Redaksi Hadis Anak Belum Peran Dapatkan Tetapi Secara Izdihad Selama Sifatnya Yang Menemani Adalah Amanah Maka Tidak Dipermasalahkan Ya Anda Secara Dalil Dari Madhab Imam Syafi'i Belum Anda Dapatkan Dalil Yang Nas Sorih Untuk Adanya Membolehkan Hal Tersebut Dan Mungkin Bisa Ditanyakan Kepada Ustad Yang Lain Tetapi Yang Anda Pahami Seorang Akhwat Sebisa Mungkin Untuk Memberangkatkan Dirinya Mengadakan Safar Dengan Adanya Adanya Mahrum Dan Jelas Mahrum Yang dimaksud Adalah Bukan Anak Kecil Mahrum Yang dimaksud Adalah Orang Yang Bisa Menjaga Dirinya Dari Keluarganya Orang Orang Menjaga Menjaga Dirinya Dari Keluarganya Wallahu Ramadhan Maka Maka Persiapan Apas Dekat Yang Bisa Pernah Lakukan Agar Bisa Maksimal Terlebih Di Dua Ramadhan Bismillah Salatu Assalam Ala Rasulullah Waala Alihi Wa Ashab Wa Mawalah Amba Para Hadirin Yang Pertama Yang Penting Untuk Kita Persiapkan Adalah Perasaan Bahagia Jangan Merasa Beban Dengan Adanya Saum Ramadhan Jangan Merasa Apa Namanya Berat Dengan Berjumpa Ramadhan Justru Ramadhan Itu Adalah Bulan Yang Sangat Dinantikan Orang Orang Soleh Sebelum Kita Bahkan Para Ulama Kata Imam Ibn Rojab Para Ulama Itu Ingin Kalau Diizinkan Sama Allah Ya Allah Jadikanlah Semua Bulan Itu Ramadhan Untuk Menunjukkan Bahwasannya Kedudukan Ramadhan Di hati Orang Soleh Itu Masya Allah Ya Maka Tolong Hadirkan Kebahagiaan Walaupun Mungkin Kita Tau Kualitas Ibadah Kita Bagaimana Tetapi Hadirkan Dulu Kebahagiaan Kemudian Yang Kedua Adalah Jangan Putus Untuk Meminta Berdoa Kepada Allah Agar Allah Izinkan Kembali Kita Berjumpa Ramadhan Karena Boleh Jadi Kita Ada Yang Ditakdirkan Tidak Bertemu Kemarin Adalah Ramadhan Terakhir Yang Allah Berikan Kepada Dirinya Maka Yang Kedua Jangan Pernah Putus Berdoa Meminta Kepada Allah Kesempatan Kembali Untuk Berjumpa Dengan Bulan Suci Ramadhan Dan Mendapatkan Kemampuan Maksimal Ibadah Di Bulan Suci Ramadhan Yang Ketiga Al-ilmu Qabla Al-qaul Wal-amal Tolong Agar Ramadhan Yang Maksimal Usahakan Bekal-bekal Ilmu Seputar Ramadhan Amalan Amalan Khusus Nabi Di Bulan Ramadhan Kembali Dibuka Lagi Dipersiapkan Dan Dilatih Di Bulan Rojab Dengan Bulan Syabat Ya Makanya Para ulama Mengatakan Bulan Rojab Bulan Menanam Amalan Bulan Syabat Bulan Menyirami Amalan Bulan Ramadhan Bulan Memanen Amalan Maka Mana Mungkin Kita Akan Panen Amal Soleh Di Ramadhan Kalau Kita Tidak Tanam Ibadah Di Bulan Rojab Tidak Disirami Di Bulan Syabat Maka Coba Kalau Memang Anda Rindu Betul Anda Jujur Sama Allah Anda Rindu Sama Ramadhan Dengan Jeritan Tangisan Anda Di Waktu Sahur Dengan Doa Anda Yang Masya Allah Di Bulan Ramadhan Maka Biasakan Ibadah Ramadhan Dari Saat Ini Yang Sudah Malas Baca Quran Mulai Dilatih Walaupun Mungkin Seharinya Setengah Lembar Tapi Coba Dirutinkan Lagi Yang Mungkin Meninggalkan Salat Malam Minimalnya Coba Di Malam Setiap Setelah Salat Isya Itu Mungkin Satu Rokaat Dululah Untuk Dilatih Tapi Dirutinkan Yang Mungkin Malas Malasan Saum Coba Coba Karena Nabi Itu Kata Ibunda Aisyah Seakan Akan Bulan Syabat Itu Full Dengan Saum Sebulan Penuh Maka Diusahakan Di Bulan Syabat Nanti Itu Diperbanyak Saum Kalau Tidak Bisa Satu Bulan Pul Di Bulan Syabat Maka Coba Maksimalkan Mungkin Senin Kamis Atau Ayam Mulbit Coba Dilatih Dengan Merasakan Indahnya Saum Sebelum Bulan Suci Romodah Ini Nasihat Yang Ana Sampaikan Kepada Diri Ana Dan Antum Semuanya Dan Kita Doakan Diri Kita Semua Semoga Allah Mempertemukan Kembali Kepada Kita Dengan Bulan Syermadon Dalam Keadaan Iman Yang Maksimal Ibadah Yang Diterima Amin Ya Rabbal Alamin Diri 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 selamat menikmati